Hai sudah sampai gerbang tol Singosari tap-in pertama ya ini pemandangan gunungnya kelihatan tonton dari sini nah disini teman-teman ambil yang kekiri ya masuk di tol waru ini dari lagi di rest area langsung sarangan ya tonton keluar di gate Madiun sini Halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi Oke teman-teman jadi di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman rincian biaya dari Malang ke Ponorogo naik mobil pribadi di kita sekarang mau ke Ponorogo dari kota Malang dan DVD ini nanti akan saya tunjukkan mulai dari biaya tol terus bensin waktu tempuh dan detail lainnya ya itu nanti teman-teman bisa jadi referensi untuk kalau ke Ponorogo itu habis berapa kalau bawa mobil pribadi terus detailnya habis bensin berapa aku nanti tonton terus video ini sampai akhir biar tahu ya jangan lupa subscribe untuk kendaraan yang saya pakai ini saya pakai Xenia tahun 2017 ya jadi nanti kita cek habis berapa bensinnya kita berangkat jam 1 siang teman-teman start dari kota Malang ya dengan ini modal bensin tiga kotak tiga bar ini kita isi ya jadi start kita sudah pakai BBM tiga bar nanti kita hitung sampai di Ponorogo ini habis berapa untuk BBMnya kurang lebihnya ini aja ya nanti kita isi BBM dulu teman-teman ini di SPBU Karanglo kita isi Pertalet aja ya sudah isi BBM 200.000 Pertalet ini naik 4 bar ya jadi sekarang tujuh bar tujuh kotak satu kotak lagi full sekarang kita lanjut perjalanan ini udah deket pintu tol Singosari teman-teman jadi kita masuk pintu tol Singosari sini ya ok ya 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 selamat menikmati kita sampai gerbang tol Singosari tap-in pertama ya tap-in pertama kita di Singosari sini jadi buat masuk untuk akses ke luar kota kalau lewat tol ya di Malang ini ada tiga gate atau tiga bentuk ini ada Singosari yang paling utara lalu di tengah-tengah ada gerbang tol Pakis lalu terakhir gerbang tol Malang yang ada di daerah Madiapuro karena ini rumah saya ada di daerah Malang Utara kita masuk di gerbang tol Singosari ya kalau lurus kesana ini ke arah Pakis sama Malang kota tol terakhir ya udah nggak ada terusannya lagi namun rencananya mau sampai ke Blitar tapi masih belum direalisasi kita teman-teman sekarang jam setengah dua ini sudah masuk di gerbang tol Singosari nanti kita sampai ponorogo jam berapa dan habis bensin dan tol berapa mulai nanti kita cek ya kalau untuk pemandangan di Malang sini nih tolnya keren temen-temen ya nggak berkabut jadi viewnya masih kurang terbuka biasanya kalau cerah itu langitnya biru banget gitu pegunungannya kelihatan jelas jadi ruas tol Malang ini jadi salah satu tol dengan view paling keren ini saya jalan standar aja 80 km per jam santai-santai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini Malang Surabaya dan sekitarnya ini pewanas banget temen-temen ya ini suhunya di luar 33-34 derajat yang normalnya kalau di Malang itu 25-26 derajat hari ini tadi di atas 30-an 32 kayak gitu waktu sebelum duhur tadi jadi panas banget ini sekarang bulan Oktober ya jadi masih musim kemarau akhir musim kemarau lah ya di atas ini aliran air ya teman-teman pipa air kayaknya oke lanjut lagi sampai ke gate waru nah ini pemandangan gunungnya kelihatan teman-teman dari sini itu disana itu itu gunung budak ya di sebelah kiri ini ada gunung penanggungan lalu jajarnya itu sebelahnya ada gunung Arjuna wah ketutup gunung Arjuna gunung melirang itu viewnya kelihatan dari tol Malang Pandaan ini ini viewnya apalagi kalau sore gitu ya wah keren kalau dari arah timur jadi sunset-an di jalan tol kayak gitu biasanya kan kalau sunset-an di pantai ini bisa menikmati nah ini terbuka lagi viewnya teman-teman ini gunung-gunung di Malang ya oke apa ya ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sampai di gerbang tol kejapanan tap in kartu tol kedua ya setelah pertama kita masuk di Singosari tadi 51.000 pembayaran pertama ya Singosari kejapanan 51.000 sekarang kita lanjut lagi menuju ke tol waru di luar panas banget ini teman-teman sampai silau ya ini ya ke mata jadi buat teman-teman yang sering perjalanan di tol jarak jauh waspada ya kalau di tol ini meskipun jalanannya lebar terus lancar juga tapi kadang kecelakaan parah itu yang sering juga di tol jadi nggak bisa lengah juga ya di tol ini ngantuk itu juga bisa jadi salah satu penyebab lebih baik istirahat di rest area kayak gitu ya apalagi kalau perjalanan malam perjalanan siang kayak gini aja ini bisa mengakibatkan ngantuk ya apalagi kalau panas banget kayak gini ini tol di sini ini banyak kendaraan-kendaraan kargo truk-truk besar ini mulai banyak kelihatan di daerah sini ya karena tujuannya ke Tanjung Perak teman-teman muara dari barang-barang kiriman kargo-kargo itu ya dari kota-kota lain Pasuruan Malang kayak gitu untuk menuju ke luar pulau itu ngumpulnya di Tanjung Perak Surabaya oke ya kita lanjut ya sampai ke Tolwaru selamat menikmati 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 Yang jadi satu sama Bandara Juanda ya, ini belok ke kiri, kalau lurus terus ke arah Surabaya, Ngeresik, Tanjung Perak, kayak gitu. Ini kita keluar ke kiri, ke arah Waru. Jadi yang dari arah Malang, Pasuruan, Situarjo, kayak gitu ya. Kalau masuk tol untuk tujuan ke arah barat, kota-kota di daerah barat, kayak Jawa Tengah, dan seterusnya sampai ke Jakarta itu, kita harus keluar di daerah Waru ini, teman-teman. Jangan sampai ke bablas ya, karena ini kadang keliru ke Bandara juga. Kita harus ambil kiri dari sini. Ini ada tulisannya ya, Waru Wonokromo Taman ke kanan, ke kiri Surabaya, Mojokerto, Juanda, Semarang. Nah, di sini teman-teman ambil yang ke kiri ya. Ini jangan ikut antrian yang ini, ini meskipun tulisannya Gerbang Tolwaru. Tapi kalau untuk ke arah barat, ke arah kota-kota di bagian barat, itu kita harusnya ambil kiri ini, yang Mojokerto sini. Mojokerto, Jombang, Solo, dan seterusnya. Kalau ke sini ini, ini ke arah bandara, teman-teman. Tuh, jangan sampai salah gate. Teman-teman antri di sini ternyata salah. Kayak gitu ya. Oke, kita tap in ke tiga ini ya. 10.000. Masuk di tol Waru ini, dari Porong. Nah, ini yang tak maksud teman-teman, kalau salah gate. Di sini ini ada sekat ini dulu ya. Nah, ini sekat ini. Kalau yang di kanan ini ke arah Juanda. Jadi, kalau salah masuk gate, ya harus puter balik jauh. Oke, kita lanjut sampai ke Ponorogo. Ini saya juga belum tahu, kalau ke Ponorogo ini keluarnya di gate apa, tol mana, atau Mediun atau mana, saya juga kurang tahu ya. Kita ikutin aja lah. Kita sambil nanti, kalau udah deket-deket, kita buka Google Map. Wah, ini silau, teman-teman. Jalan ke arah barat ya. Ke arah terbenamnya matahari. Jadi, 1 jam setengah ya, sampai sini. Dari Malang Kota. Oke, lanjut ya. Sampai ke Ponorogo. Oke, sekarang sampai di gerbang tol Waru Gunung, teman-teman. Kita harus tap-in lagi. Ini tap-in ke berapa ya? Keempat. Bapak-bapak, tentara yang jaga ini. Mau ada tamu atau gimana? Saya tadi lupa ya. Tap-in di Waru tadi 10.000. Dan di Waru Gunung tadi 5.000. Jadi, nanti kita total ya. Ya, ya tolnya. Ya, ya. Ya, ya. selamat menikmati 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 Hai Mediun ya teman-teman jadi sekarang jam 1543 masih sampai di 1715 Oke kita lanjut lagi ini di Kertoswanos ini cuaca nah cukup cerah cuma diarah barat sana ini ada kayak mendung-mendung ini gitu ya udah harapkan dikira-kira selamat menikmati ini ada palang tulisan sarangan ya teman-teman keluar di gate Madiun sini nah ini Madiun, Ponorogo, Magetan itu exitnya di sini karena lokasi Ponorogo ada di sisi selatan dari tol Transjawa ini lalu Magetan itu juga ada di sisi selatan dari tol ini jadi exitnya itu dijadikan satu di sini ikut gerbang tol Madiun ya sekarang jam 16.30 teman-teman dari Malang sampai gerbang tol Madiun ini 3 jam setengah persis dan ini di sini nanti kita tap kartu terakhir ya karena keluar dari tol Madiun ini kita lewat jalan umum ini dia gerbang tol Madiun selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Atau Video selanjutnya Bye bye